Tiga mutiara mustika jilid dua. Begitu sampai di mulut kampung, barisan orang itu lantas berjajar panjang, dan di antara mereka ada seorang yang maju ke depan sambil berseru. Saudara-saudara dari Vot Tau Cun, kami sengaja datang dari Tiang Singsu, kabarnya sahabat si pek itu telah tertolong oleh kalian, maka silakan pemimpin kalian maju berbicara. Sudah sejak tadi Pek Ting Joan mengenali tanda-tanda bendera itu, kini mendengar pula bahwa mereka datang dari Tiang Singsu, maka tidak menunggu Teng Ling menjawab ia sudah mendahului maju. Pek Ting Joan ada di sini. Apakah QTJU yang telah datang serunya kemudian? Belum habis suara perkataannya, dari rombongan pihak lawan pun sudah maju seorang penunggang kuda yang berdandan sebagai imam dengan kain ikat kepala kaum Cendokiawan, siapa lagi kalau bukan Tong Tian QTJU Ong Bing, bukan Main Girang Pek Ting Joan, segera dengan berlari-lari ia pun mimah pakinya dengan cepat. Kemudian Ong Bing memerintahkan semua pengikutnya tinggal di tempat, ia sendiri dengan membawa beberapa pengiring lantas menjumpai Teng Ling. Hari itu aku mendapat laporan bahwa Pek Heng telah ditolong oleh segerombolan orang, malah telah membunuh habis semua serdadu musuh, aku menduga tentu perbuatan orang-orang Hoa Jiko, tidaknya namalah Heng Tiang sendiri yang telah memimpinnya, kata Ong Bing dengan menggenggam tangan Leng Ling. Siaw Teh sudah lama menunggu di sini, bagaimana Ong Laupan sendiri pun telah datang kemari sahut Teng Ling, Siaw Teh sama dengan adik, Heng Tiang sama dengan kakak, sebutan kepada sahabat, Laupan sama dengan Juragan. Susah diceritakan dengan singkat, Tiang Sing Su tak dapat dibuat menancapkan kaki lagi kata Ong Bing pula dengan menghela nafas. Marilah kita masuk untuk bicara lagi ajak Pek Ting Joan dengan menggandeng tangan mereka. Kemudian mereka dijamu dan menceritakan pengalamannya masing-masing. Kiranya Ong Bing sejak ditinggalkan Pek Ting Joan ke HOTJE, tak lama kemudian ia mendapat laporan bahwa HHC sudah dikosongkan, lekas ia mengirim orang untuk menyusul Pek Ting Joan, tak taunya lebih dulu Pek Ting Joan datang ke Jok Gejoan, oleh karena itu mereka telah bersimpang jalan. Pek Ting Joan bertiga jatuh di tangan tentara pemerintah. Ong Bing meski mendapat tahu pun tidak berdaya untuk segera menolongnya, karena waktu itu ia sendiri sedang menghadapi kepungan pihak musuh, tentara boan memberi batas waktu tiga hari agar menyerahkan daftar nama pemuda-pemuda dalam kampung agar memudahkan tentara boan memeriksa keluarga demi sekeluarga. Ong Bing tahu bahwa akhirnya pasti akan tiba saatnya meletuskan api pertempuran, maka siang-siang ia sudah membagi anggotanya menjadi lima barisan, masing-masing antara 500 orang dan menyelunduk menduduki bukit-bukit di sekitar kampung untuk menanti saat yang baik. Ia perintahkan pula semua wanita dan anak-anak dalam sehari harus keluar seluruhnya dari kampung mereka melalui jalanan kecil, tinggal sedikit orang-orang tua dan lemah, mereka disuruh setiap hari membakar api dalam kampung agar dipandang dari jauh seperti asap memasak seperti biasa. Di tempat-tempat yang penting ia pendampula dinamit dan memilih 200 orang yang gagah kuat untuk ditugaskan menjaga dan bersembunyi di dalam kampung. Sesudah beresia mengatur, lalu ia menyelusup keluar ke bukit untuk memimpin pergerakan. Pagi itu, tentara boan sebagian menjaga di luar kampung dan sebagian menyerbu masuk ke tiang singsu, tetapi yang mereka lihat hanya pintu-pintu rumah yang tertutup dan sepi-senyap tiada manusia, sampai di tengah kampung keadaan masih serupa saja, mulailah mereka merasa curiga. Selagi mereka hendak mundur, namun sudah terlambat, dalam sekejap dibarengi dengan suara ledakan yang gemuruh. Banyak laskar rakyat menerjang keluar dengan ganas hingga banyak serdadu yang bergelimpangan, sementara itu terdengar pula ledakan yang seru, dari atas bukit muncul pula beberapa pasukan laskar rakyat. Karena siasat yang teratur rapi, maka pertempuran itu dimenangkan oleh Ong Bing dengan barang rampasan yang tiada terhitung banyaknya. Ia mengerti dengan kekalahan itu, pasukan pemerintah tentu akan mengerahkan tentaranya secara besar-besaran, maka ia perintahkan mundur pasukannya malam itu juga. Ia membagi pula sebagian laskarnya buat mengawal kaum wanita dan anak-anak agar berjalan terlebih dahulu menuju ke Hang Hang San di perbatasan Hokian sebagai tempat kedudukannya yang baru. Belakangan karena hendak menolong Pek Ting Joan, ia lantas membawa sepasukan kecil laskar pilihannya untuk bersembunyi di pegunungan menanti kesempatan baik. Kemudian waktu mendapat kabar bahwa rombongan tawanan Pek Ting Joan akan lewat di tempat persembunyiannya, tetapi belakangan baru diketahuinya bahwa di tengah jalan telah didahului orang lain yang bukan lain ialah Teng Ling, maka ia lalu menyusulnya sampai di Foto Ijun. Sementara itu Pek Ting Joan berulang-ulang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ong Bing yang jauh-jauh sengaja datang menyambut padanya, melihat caranya terhadap Ong Bing begitu rapat dan baik sekali daripada dirinya, dia mendam Teng Ling menjadi kurang senang. Apalagi ia telah tahu pula bahwa Pek Ting Joan sudah masuk menjadi anggota Pek Lian Kau, dan menjabat kedudukan yang penting, kini Ong Bing sengaja datang ke sini, tentu akan membawa Pek Ting Joan pergi bersamanya. Malam itu, kembali Teng Ling dan Pek Ting Joan tidur satu tempat lagi. Jiko, tanya Teng Ling. Dengan menghadapi bahaya kali ini si Yauta menolongmu, meskipun dibilang karena persahabatan kita yang sehidup semati selama 20 tahun ini, tetapi juga bertujuan untuk hari kelak bagi Heng Tiang, kalau Heng Tiang tidak menolak, di tempat Ho Aji Cecu sana kini sedang mencari orang dari kaum cerdik pandai dan semua pahlawan, kalau Heng Tiang suka ke sana, tentu akan mendapat penghargaan yang tinggi, maksud baik kalau terpaksa baru bisa aku penuhi pada jelmaan hidup yang akan datang, sahut Pek Ting Joan dengan menyesal. Aku, Pek Ting Joan, berkat QTJU punya pandangan yang lain terhadapku selama beberapa tahun ini dan diberi kedudukan sebagai kunsu yang bertugas berat, kini ia sendiri telah sudi datang pula, sesungguhnya aku tidak dapat meninggalkannya di tengah jalan, malah tadi ia berpesan padaku, ia mengharap Lao Te bisa membawa orang-orangmu ikut padanya ke Hang Hang San, kalau ternyata Jiko sudah berkeras akan mengikuti Ong Heng, Siaw Te pun tak berani memaksa, ujar Peng Ling setelah mengetahui Lak mungkin merubah pendiriannya lagi karena kesetiaannya terhadap Pek Lian Kau. Tetapi kini Siaw Te pun sudah menjabat sebagai tobak kecil di Hoa Jicicu, sudah tentu tiada alasan untuk menyingkir ke tempat lain, kita sama-sama mengabdi untuk pemimpin sendiri-sendiri, cukup apabila bersatu dalam menghadapi pasukan Boan, biarpun kita tidak bertempur di tempat yang sama, tetapi tujuan kita adalah satu, sesudah berbicara pula kesana kemari dengan mengada-ada, tiba-tiba Pek Ting Joan berkata, Laut Te, aku tiada sesuatu untuk membalas budi padamu, aku pikir Siaw Li, sebutan untuk puter Jinya sendiri, dengan puteramu Hang Ko sejak kecil sudah kumpul bersama, pergaulan mereka begitu baik laksana serasang suami istri Cilik, pada kesempatan kita berdua masih belum berpisah. Tidakkah lebih baik ditetapkan sekarang perjodohan mereka, agar harapan kita yang sudah lama jadi terlunaskan? Sudah tentu Teng Ling setuju, maka pada esok pagainya mereka memberitahukan perangkapan jodoh itu kepada kedua sejoh Cilik tersebut, meskipun Eng D.J.I. masih muda hanya berusia 8 tahun, tetapi ia sudah mengerti jengah, dengan menundukan kepala ia lantas pergi menyingkir. Seng waktu lewat dengan cepat, dalam sekejap saja sudah 10 tahun berselang. Putera Teng Ling, Teng Hang Ko kini pun sudah merupakan pemuda berusia 21 tahun, sudah lama ia meninggalkan ayahnya, semula ia berdiam dan belajar silat pada lakhab Kun Li Chin, suheng dari ayahnya yang berdiam di Lem Hong Hu di Kangsei, Li Chin adalah seorang guru silat turun-temurun, dalam beberapa tahun saja ia sudah banyak menurunkan kepandainya kepada Hang Ko, belakangan ia melihat anak ini mempunyai perawakan serta bakat ilmu silat, kelat tentu akan hijau melebih yang biru atau yang muda akan di atas golongan tua, maka sesungguhnya ia tidak ingin menghalangi hari depan Hang Ko. Setelah Hang Ko menginjak umur 15 tahun, Li Chin sendiri lantas membawanya ke Liyong Haou San, gunung Liyong Hou, untuk memohon imam tua dari Xiang Jing Piong di gunung itu agar mau menerima Hang Ko sebagai murid dan mengajarkan tiam hoat atau ilmu pedang padanya. Imam tua itu bernama Oei Bai Tojin, asal keluaran dari Godi Pei, adalah sahabat kental Li Chin di dunia perselatan. Mendapat kesempatan baik untuk berguru pandai, Teng Hong Ko tidak menyiasiakan temponya, tiap hari ia melatih diri dengan giat dan bersemangat. Melihat kemajuan yang dicapai pemuda ini dalam ilmu pedang, sudah tentu Oei Bai Tojin ikut girang, hanya mengenai soal memelihara muda dan latihan tenaga serta impas yang sangat diperhatikan oleh golongan Tukaceha atau golongan Toikau, masih jauh daripada cukup. Oei Bai Tojin Ingin menjadikan pemuda ini gagah perkasa dengan cita-cita tinggi, maka sengaja menggembeleng pemuda ini lebih banyak pengalaman dan mengenal orang-orang kosan dan berilmu, maka belum sampai tiga tahun, Oei Bai Tojin telah mengajak Hang Ko kesucuan pula dan naik ke Gobisan untuk menemui supeknya, Paman Guru, Butun Tojin di Sam Chingkoan, nama rumah berhala, dan menceritakan asal-usul pemuda ini, bisa makin dipupuk kelak tentu akan menjadi seorang kiamhek atau pendekar yang luar biasa dari Gobipai. Butun Tojin adalah ahli silat nomor satu dari golongan Gobipai namanya cukup terkenal di dalam bulim atau dunia persilatan, maka lantas ia mengamat-amati diri Hang Ko. Karena Gobipai kalau menerima murid, yang pertama-tama dilihat ialah orang harus mempunyai cita-cita luhur, kemudian bentuk kaki tangan dan perawakannya harus diperiksa pula, baru setelah itu dapat ditentukan cocok untuk belajar silat macam yang mana. Berkat kemauan keras dari Hang Ko, empat tahun kemudian ia berguru pada Butun Tojin, kepandainya sudah maju sangat pesat, oleh karena sejak kecil ia sudah belajar silat pada ayahnya, maka kemajuan yang dicapai ini dapat dimengerti. Pada tahun itu, Butun Tojin telah menitahkan dia turun gunung, sebelum berangkat ia diberi sebatang pokiam atau pedang pusaka yang disebut Godi Chin Keng Kiam, kecuali itu diberinya pula sebuah peti kecil terbuat dari kayu cendana yang mungil dengan pesan agar disampaikan pada Imbiang Patkik Jiyo Giam Tje Chuan di kampung Kak Tau Cun di luar kota TJLM, Soatang. Ditambahi pula pesan agar berhati-hati dalam perjalanan, jangan suka ikut campur soal-soal yang bukan urusannya. Hang Ko menerima semua pesan itu, kemudian ia berlutut memberi hormat kepada Butun Tojin dan terus berangkat turun gunung. Dengan tanpa sesuatu gengguan ia sampai di Lamte, kemudian ia ganti kendaraan air terus ke Soatang, tak taunya waktu itu justru Hang Ho, Sungai Wang, Sungai Kuning, sedang banjir, kapalnya sampai di Hai Hang dan harus berganti melalui daratan lagi. Terpaksa Hang Ko menunggang kuda meneruskan perjalanannya, tetapi sepanjang jalan seperti dikuntit orang karena ia hanya membawa peti kayu wangi itu dalam buntalannya, barang-barang lain yang berharga sudah tiada lagi, maka ia pun tidak menaruh sesuatu curiga. Hari itu sesudah lewat kota Hai Hang, perjalanan di depan kini semua hanya hutan belukar yang sunyi sepi menyusur sepanjang jalanan di tepi Hang Ho. Sekonyong-konyong di belakangnya terdengar ada suara derapan kuda yang ramai, dua penunggang kuda secepat terbang telah menyusulnya, yang di depan mukanya terdapat dua guratan bekas luka, kepalanya memakai ikat kain hitam, ketika mereka menyerobot lewat dengan cepat, mendadak ia angkat pecut kudanya lantas menyabet ke bokong kuda Hang Ko. Nampak orang itu menyabet dengan pecutnya, dengan sendirinya teng Hang Ko mendekam di atas kudanya, menyusul segera terdengar suara tar, pecut orang telah mengenai peti yang berada di belakang kudanya, kemudian secepat angin orang itu sudah lewat, waktu Hang Ko memandang lagi, dalam sekejap itu pula kedua orang tadi sudah pergi jauh. Selagi ia merasa heran tak mengerti, tiba-tiba ia mendengar suara kelenengan yang riuh, waktu ia menoleh, di antara debu yang mengepul terdapat seorang yang berdandan dan sebagai busu atau jago silat sedang mendatangi dengan cepat. Orang ini berdandan gagah dan sangat perlenteh, selana bajunya menurut dandanan busu dengan warna kuning gading, ikat pinggangnya hijau muda dan terselip sebatang pedang, ikal kepalanya pun tersunting sebuah batu giyok putih, umurnya lebih kurang baru tiga puluhan. Sesudah dekat baru kelihatan pada leher kudanya tergantung tiga kelenengan warna emas, orang itu mengincar peti Hang Ko, bahkan berpaling dan sekilas memandang padanya dan tak lama kemudian ia pun sudah pergi jauh mengikuti suara derapan kudanya. Baru kini Hang Ko menaruh curiga, pada malam ia tiba di suatu kota kecil, ia memilih sebuah hotel untuk bermalam, peti kayu cendana itu ia bawa ke atas pembaringan digunakan sebagai bantal, sebuah meja kecil di depan pembaringannya terletak beruntalan bersama pedang pusakanya, karena hatinya agak kurang tenteram, ia tak berani terus tidur, ia hanya rebahan dengan penuh kewaspadaan. Setelah kentongan ketiga, tengah malam, tiba-tiba ia mendengar ada suatu suara yang lembut, suaranya begitu halus, tetapi sebagai orang yang mahir ilmu silat, dengan segera ia mengerti siapakah yang datang dalam kegelapan itu. Ia pura-pura memejamkan mata, ia hendak mengetahui siapa orang yang ingin mendapatkan senjata dan kudanya yang bakal datang ini. Tak lama kemudian kembali ia mendengar suara pintu kamarnya dicukil oleh golok tajam, makin jelaslah baginya bahwa tentu tidak salah lagi adalah orang yang telah bertemu dengannya siang tadi selagi ia hendak berbangkit, mendadak lampu kamarnya yang remang-remang dengan cepat telah tersirap dan tiba-tiba di depan pembaringannya sudah berdiri sesosok bayangan orang. Terperanjat juga Hang Ko, ia menyesal tidak mendekatkan pedangnya ke samping bantal, terpaksa ia terus berpura-pura. Tidur nyanyak, dengan tenang ia menanti apa yang bakal terjadi, tetapi ia masih sempat meraba beberapa pisau liu yakwi itu yakni semacam pisau kecil berbentuk daun liu yang panjang kecil, yang terselip diikat pinggangnya, senjata ini telah dilatihnya sejak ia berada di godisan diam-diam ia menyiapkan dua pisau itu, ia telah mengambil keputusan, begitu orang itu coba menyingkap kelambu pembaringannya, segera pisaunya akan ia sambitkan. Tetapi waktu ia melirik lagi, maka tak tahan ia menjadi terngana, orang yang telah masuk itu ternyata adalah seorang wanita dengan pakaian ringkas peranti jalan malam, sebuah pedang pendek menyelip di pinggangnya, tetapi dalam kegelapan tidak bisa melihat jelas raut mukanya, hanya tertampak ia mengambil pedang yang terletak di atas meja dan diperiksa dengan cermat. Hangko mengerti wanita ini tentu pernah berlatih ya si atau melihat di waktu malam, melihat gerak-geriknya agaknya tidak mengandung maksud jahat, maka batinnya makin tenteram, ia hanya menanti perubahan selanjurnya. Dalam pada itu, tiba-tiba di atas atap rumah berkerisik satu suara pula, lembut halus suara itu laksana jatuhnya daun kering di atas genteng. Dengan sekali melesat, sekonyong-konyong wanita tadi sudah menghilang, pedang di atas meja ternyata ikut hilang tak berbekas. Hangko mengetahui bahwa kembali ada Yaheng Jin atau orang jalan malam, telah datang lagi, dalam batinnya ia makin merasa heran, bagaimana di kota sekecil ini bisa ada begini banyak orang dari kalangan persilatan. Dalam pada itu pintu kamarnya telah terbuka pula, menyusul mana dua bayangan hitam segera melompat masuk. Dalam kegelapan, Hangko masih bisa melihat dari sinar terang yang remang-remang menembus dari luar itu, lapat-lapat orang yang datang ini seperti dapat dikenali ialah dua laki-laki yang bertemu siang tadi, seorang di antaranya telah menyalakan api dari segebung lupa, dengan sinar api itu segera mereka tahu di atas pembaringan ada orang tidur, segera ia mengangkat goloknya dan mengacok. Dengan gesit Hangko berguling ke belakang pembaringannya dan huitsu atau pisau terbang yang sejak tadi sudah ia siapkan itu hendak ia timpukan, dalam sekejap itu, dari belakang tempat tidurnya mendadak melompat keluar seorang, dan terdengar suara terang yang nyaring, senjata musuh tadi telah ditangkis, saking kerasnya hingga laki-laki pembacok itu tergetar mundur. Orang yang melompat keluar ini dikenal Hangko sebagai wanita yang datang lebih dulu tadi, dengan pedang melintang di dada segera terdengar ia berseru, liok cecu, jangan sembrono lelaki yang bukannya terdapat dua guratan bekas luka itu merandek, ia angkat api obornya untuk melihat. Siapa kau perempuan ini? Apa datang kemari untuk main gila dengan anak busuk ini dan perat lelaki itu dengan gusar, karena sebenarnya ia tidak kenal wanita yang bisa mengenali namanya ini. Muka wanita itu berubah kemerah-merahan, tetapi segera ia pun menjadi gusar, alisnya berdiri. Kurang ajar. Dengan baik-baik aku berkata, tapi kau berani sembarangan mencaci orang ia balas mendam perat sambil menuding dengan pedangnya. Lelaki itu tidak menanti sampai si wanita habis berkata, dengan satu gertakan keras, mendadak ia menyerang dengan gerak tipu hawising kuiwi atau bintang kemukus kembali ke tempatnya, goloknya dengan cepat telah menikam dari depan. Dengan apa dirimu ada harganya bergebrak dengan ku wanita itu menjengit dengan tertawa dingin, sembari pedang. Di tangannya menempel golok lawan dan terus disurung ke samping. Teng Hang Ko yang bersembunyi di belakang kelambu tempat tidur, sebenarnya berpikir hendak keluar membantu si wanita, tetapi teringat bahwa pedangnya yang diletakkan di atas meja sudah diambil wanita itu, maka lebih penting menjaga petinya saja di atas pembah ringan. Dalam pada itu, tiba-tiba ia mendengar suara benturan benda keras, waktu ia memandang, pedang si wanita sudah berhasil menyelip di dekat gagang golok lawannya, ia puntir dengan kuat dan terus disurung, keruan golok lelaki itu seketika terlepas dari tangannya dan terbang keluar pintu kamar. Dengan cepat sekali golok lelaki-laki itu dipukul terpental oleh gadis tadi yang memegang pedang gaudi cin kong kiam. Menampak senjata kawannya terpental, lelaki yang satunya tidak ayal lagi, segera ia menerjang maju dan terus membacok. Tetapi wanita tadi mendelik dan pedangnya mengayun ke depan sambil mementak dengan suara yang nyaring, jangan bergerak. Pentanglah dulu mata anjingmu yang lebar, coba lihat pedang yang ada di tangan nyonyamu ini, baru nanti kamu boleh antar jiwamu dan masih belum terlambat sesudah itu, ia bergerak mengunjuk satu gerakan, lo sobo him atau orang tua membopong him, semacam alat musik, ia bopong pedangnya di depan dada. Karena wanita itu melayani lawannya dengan cepat dan hanya tertampak sinar pedang yang berkilauan, kini Hang Ko ada kesempatan buat melihat dengan jelas, namun lantas ia tercengang, karena pedang yang berada di tangan wanita itu justru adalah pedang gaudi cin kong kiam. Sesaat itu keadaan di dalam kamar itu menjadi sunyi, kiranya dua liok lim hohon atau orang gagah dari kalangan. Penjahat itu pun sedang mengamati pedang yang ada di tangan si wanita. Orang yang dipanggil liok cecu tadi kelihatan wajahnya mengunjuk rasa kaget dan heran, mulutnya malah kemak kemik, ini bukan pedang sasaran dari gaudi pay, apa kami yang telah salah meraba sementara itulah laki yang lain pun sudah menurunkan goloknya, jauh berlainan sekali dengan lagak mereka semula sangat sembrono. Liok Ing, tadi aku sudah bilang jangan kau turun tangan, tetapi kau laksana anjing gila terus merangsak aku, kata si wanita dengan tertawa dingin sambil menggerakkan pedangnya. Sebenarnya aku pun sudah salah terka, hanya beruntung aku tidak ngawur seperti kamu, kalau tidak tentu sudah sejak tadi terjadi keonaran, ia berhenti sebentar, sesudah itu ia menoleh dan berteriak, hai kawan, keluarlah sini, kami hendak bertanya padamu. Mendengar itu baru dengan pelahan Teng Hang Kau mengunjukkan dirinya. Para kawan dari Buen, katanya kemudian, aku Teng Hang Kau lewat di sini, di perjalanan toh tidak pernah berselisih dengan sahabat dari Kang Ngau, entah saudara-saudara ada petunjuk apa sementara itu si wanita tadi sudah menyalakan api lilin hingga dalam kamar kini menjadi terang. Marilah kita semua duduk, ia mengajak. Sungguh kalau tidak berkelahi tidak berkenalan, saudara Teng, kami sebentar masih hendak bertanya padamu apa lihiap datang ke sini sejalan dengan pet pilong kunyanto. Aku tanya kedua lelaki tadi kepada si wanita sesudah mereka memandang sejenak. Penglihatan liok cecu memang tidak meleset, dengan tersenyu si wanita membenarkan pertanyaan orang. Aku. Bukan lain ialah puteri Kang Lem Sin Jiu Ang Eng Jiu Hoa Jeng Hun, yang lelem ialah suamiku, kali ini kedatangan kami juga disebabkan mengikuti jejak cinta Jiu Goan itu. Liok cecu, kawan-kawan dari Tai Hang San yang ikut datang kali ini entah seluruhnya berjumlah berapa hoa lihiap, tadi kami tidak tahu kalau kau orang tua yang datang, malah kami mengira kau adalah popio, pengawal, dari saudara ini, kata Liok Im berdua sembari berdiri memberi hormat setelah mengetahui siapa yang berhadapan dengan dia ini. Harap dimaafkan kecerobohan kami tadi, terus terang kawan-kawan Tai Hang San yang datang kali ini, kecuali kami berdua masih ada Hoa Bin Long Tu D.J.U.H.I. dan O.I.M.U.A. Chu Kwan D.J.I.H.O.U., kita betul-betul seperti kawan saja, ujar si wanita pula. Karena sebuah cinta Jiu Goan saja, semua nghiong dari beberapa provinsi di sini sudah dipermainkan hingga berkumpul semua kesoatang laksana semut, kurang ajar betul soatang sunbu, residen, time things yang bisa membuat benda berharga itu begitu ajaib. Sampai kini sedikit tanda rahasia saja masih belum dapat diketemukan, kalau begitu, apalagi yang dibawa saudara muda ini tanya Liok Ing setelah ia memandang sejenak pada Teng Hang Ko. Pendekar wanita itu tidak menjawab, tetapi ia lantas membalikkan tubuhnya terus menyambar peti kayu wangi yang berada di pembaringan. Peti itu sebenarnya tergembok rapat, tetapi sesudah dipegang berulang kali oleh tangan Li Hiap itu, gembok itu lantas rusak dan tutup peti segera terbuka. Liok Ing segera memimpin kawannya untuk melongok barang apakah yang terisi dalam peti itu. Di antara orang banyak itu agaknya yang paling tercengang hanya Teng Hang Ko seorang, sebab sebagaimana telah dipesan gurunya, Butun Tojin, sebelum ia berangkat bahwa hendaknya berhati-hati di perjalanan dan sekali-kali peti itu jangan dihilangkan. Tetapi untuk mencegah ia sudah terlambat, terpaksa ia juga ikut-ikutan melihat benda apakah sebenarnya yang tersimpan dalam peti. Rupanya pendekar wanita itu menginginkan agar semua orang bisa melihatnya lebih jelas, maka ia tumpelekan isi peti itu, dan benar apakah yang terserah kemudian? Ternyata bukan lain hanya beberapa semling T.J.U. Bo Piau, senjata rahasia Piau berbentuk segitiga dan beberapa butir pelor besi bundar, kecuali itu terdapat pula segebong entah barang apa yang terbungkus dengan kain kuning. Liok Cecu, betul tidak penglihatanku, kata Li Hiap itu dengan tertawa, mana ada cinta T.J.U. Goan segala di sini, hampir saja bikin kaget kawan dari Godisan ini, marilah kita seharusnya meminta maaf pada saudara Teng memang betul seperti kucing kesulomot kumisnya, ujar Liok Ing, agaknya ia pun menyesal. Tetapi bagaimana Li Hiap sendiri malam ini bisa datang juga ke sini? Sebenarnya wanita itu sedang akan memberi hormat dan minta maaf pada Teng Hang Kho karena kecerobohan mereka, tetapi mendengar pertanyaan orang, tiba-tiba paras mukanya menjadi merah. Ini memang harus menyesalkan Teng Kho, suami, yang agak gegabah, sahutnya kemudian. Ketika ia kembali hari ini dari perjalanan, ia memberitahu bahwa utusan itu sudah tiba, melihat dengan metu kepala sendiri, saudara Teng ini menempuh perjalanan seorang diri, kalau bukan orang yang berkepandaian tinggi, mana bisa begitu berani, mendengar cerita itu barulah Hang Kho ingat pada lelaki berdan dan perlente warna kuning gading siang hari tadi, yang dijumpainya di perjalanan, ternyata adalah suami pendekar wanita ini. Sedang ia termenung, si wanita bersama Liu Ying dan kawannya sudah berbangkit dan memberi hormat dihadapannya sambil meminta maaf telah membuat ribut padanya. Lekas Hang Kho balas menghormat dan merendah. Saat itu sudah hampir jam 4 pagi. Saudara Teng, kata pula si wanita itu. Malam ini telah banyak mengganggu, besok soreka sudah bisa sampai di Liu Ho dan seterusnya ialah perbatasan dengan Soatang, apabila perjalananmu tidak mengalami gangguan, baiklah kita berjumpa kembali di tepi sungai Pek Hoa, setelah itu ia masukkan gobi Cinkong Kiam ke dalam sarungnya dan kemudian diangsurkan kembali pada pemiliknya. Tadi belum sempat mendapat tahu nama yang mulia, kalau nanti sampai di Pek Hoa Ho, entah harus bagaimana menyebutnya? Tanya Teng Hang Kho sambil menyambut pedangnya. Saudara Teng, namaku di kalangan Kang Kho dipanggil Sian Bu Kong Chu, kau memiliki pedang perjalanan ini, kalau sampai di Pek Hoa Ho, tentu akan ada orang menyambutmu, sahut lihiap itu dengan sikap tanpa kikuk lagi. Setelah memberi salam sampai bertebu pula, kemudian ketiga orang itu lantas melompat naik ke atas atap rumah pula dan terus menghilang. Teng Hang Kho menggembok kembali petinya, sementara itu ia sudah agak letih, waktu ia mengambil pedangnya dan dilihat, baru ia ketahui bahwa pada kedua samping sarung pedang penuh terukir huruf-huruf jampi mantra dari kaum Tukau, ia mengerti Butun Tojin menghendaki ia membawa pedang ini, tentu banyak gunanya, dalam keadaan letih pelahan iahan ia pun terhidur. Ketiga orang yang memasuki kamar pondokan Teng Hong Kong malam ini, Liu Ying adalah seorang bega besar dari gerombolan Soasai atau Soasek Pang yang bercokol di Tai Hang San, yang datang bersamanya itu adalah wakil pimpinannya. Sedang si wanita itu mempunyai asal-usul yang luar biasa, ia adalah Putri Loa Jenghun, contoh cu dari Ang Jiho Hui atau ketua perkumpulan tombak merah di Kang Lam, ia menamakan dirinya sendiri Sian Bu Kong Cu, si Kong Cu yang suka main silat. Sejak masih kecil ia sudah berguru silat pada OEIBWE Kisu, pemimpin ketiga dari Cheng Long Hui, perkumpulan naga hijau, belakangan ia bersuamikan suhengnya sendiri, Yang I Elam, pendekar muda ini berjuluk Tepet Pilangkun, kedua suami istri itu kini sampai di Soatang, tujuannya ialah menguntit cinta J.U. Goan, topi bertabur mutiara mestika, yang menggemparkan seluruh Liu Klim. Menurut cerita, topi bertabur mutiara itu adalah barang milik Tan Wan Wan, selir kesayangan Go Sam Kui. Di atas topi itu penuh bertaburan batu-batu permata dan masih ada pula tiga butir mutiara yang merupakan benda yang susah dicari di jagad ini. Ketiga mutiara itu masing-masing ialah Ting Hong Cu, mutiara anti-angin, yakni bisa membuat reda serangan angin. Kedua ialah PHW ETJU atau mutiara anti-api dan yang ketiga ialah Gihon EJU, mutiara anti-dingin. Pada waktu Tan Wan Wan memasuki pintu kesucian, memeluk agama, yang dibawa melulu barang mestika ini saja yang harganya tak ternilai. Kiranya sesudah Go Sam Kui taklu pada kerajaan Bo Anjing dan berkedudukan di Kumbing daerah Hun Lam, sepanjang masa itu ia telah mengumpulkan aneka barang-barang mestika yang paling berharga dari seluruh jagad di antaranya terdapat tiga mutiara yang harganya tak ternilai itu. Akhirnya setelah kedudukannya terancam, Go Sam Kui telah angkat senjata memberontak, Tan Wan Wan dapat. Menduga gerakan suaminya akhirnya tentu akan gagal, maka ia memilih jalan memeluk agama, yakni dengan menjadi nikoh tetapi piara rambut. Meskipun harta benda Go Sam Kui bertumpuk-tumpuk berasal dari mengeduk darah keringat rakyat, tetapi ia mengambil tidak seberapa, ia hanya membuat sebuah topi imam wanita yang penuh bertabur mutiara dan diam-diam menyelipkan ketiga mutiara mestika itu di atas topinya itu, hal ini hanya diketahui beberapa pelayan Tan Wan Wan saja. Ketika kemudian Go Sam Kui dimusnahkan, Panglima Besar Pangeran Lir Kim telah memasuki Hun Lam dengan pasukannya, kala itu Tan Wan Wan sudah mengasingkan diri di sebuah kuil suci, tak taunya ia telah dijual oleh nikoh rekannya. Dan akhirnya Chin Teje Ugoan itu jatuh di tangan seorang bernama Tem Ting Siang, salah seorang anggota staff dari Pangeran Lir Kim dan menjadi orang kepercayaan bangsawan Nilan Ning Chu. Tem Ting Siang ini memang dasarnya cerdik tetapi keji, ia telah membunuh habis semua orang-orangnya yang mengetahui asal-usul Chin Teje Ugoan, hanya seorang pengawal yang berhasil lolos dari lubang jarum dan berkecimpung di kalangan Kang Ou, keruan saja akhirnya rahasia itu tersiar. Dan sudah sejak lama tidak sedikit begal dan perampok yang mengincar topi mestika itu, namun hasilnya nihil meskipun sudah dicari kemana-mana. Sementara itu Tem Ting Siang yang mengandalkan dukungan Nilan Ming Teje Ugoan, ia telah naik pangkat berturut-turut hingga menjadi Soatang San Bu, gubernur Soatang, dengan diikuti seorang pengawalnya, Chi Jin Ho, seorang yang tergolong tokoh juga dari bulim atau dunia persilatan. Dan baru pada akhir-akhir ini tersiar kabar bahwa topi mestika itu oleh Tem Ting Siang telah dipendam dalam sebuah pagoda kuil di San, Sian. Ketika itu keadaan dalam negeri sudah agak aman, tiga raja muda pemberontak sudah ditumpas bersih, dan Kaisar Hong Hai berniat untuk bersembah yang ketaisan. Maka Siang Siang Nilan Ming Teje Ugoan telah memberitahukan kepada Tem Ting Siang bahwa ia sendiri pun akan turut datang. Oleh karena khawatir tindak tanduknya yang korup dan kacau balau di daerahnya, Tem Ting Siang teringat pada topi mestika itu dan akan digunakan sebagai barang suapan kepada Nilan Ming Teje Ugoan agar mengaling-alingi perbuatannya itu dihadapan Seri Baginda. Oleh karena itu lantas ia mengirim Chi Jin Ho dengan beberapa potau, polisi, ternama Keshan untuk mengambil kembali topi mestika itu. Kebetulan sekali Hwasyo Hwasyo dalam kuil di mana Chin Chugoan itu dipendam, kini ternyata banyak berhubungan dengan kaum gagah perkasa di daerah itu. Waktu Chi Jin Ho merusak pagoda untuk mengambil mestika itu, ternyata banyak tulang-tulang manusia yang terkeduk keluar. Tulang-tulang ini ialah orang-orang yang mati penasaran sewaktu ikut memendam barang mestika itu, dan oleh sebab itu lantas menarik perhatian para Hwasyo dalam kuil tadi. Dan kesudahannya rahasia itu pun terbongkar. Tetapi sewaktu kabar itu sampai dipelingap para orang gagah, sementara itu Chi Jin Ho malam-malam sudah meninggalkan Sean dengan membawa Chin Teje Ugoan, para Hwasyo di kuil itu hanya nampak mereka membawa sebuah peti kayu wangi berukir bagus, tetapi mereka tak berani menguntik terus. Sampai akhirnya para pemimpin gerombolan memburu datang, namun Chi Jin Ho dan kawan-kawannya sudah sehari lebih dulu berangkat. Beberapa pemimpin dari perserikatan gerombolan itu segera mengirim dan menyebarkan kabar berita itu, agar sepanjang jalan kawan-kawan Kang Ho menguntik jejak Chi Jin Ho dan kawan-kawan dengan ketentuan harus berhasil, ditetapkan pula siapa saja yang ikut menguntik kelak masing. Masing akan mendapat satu bagian, dan siapa yang berani turun tangan merampas barang mestika itu akan lebih banyak mendapat dua bagian, keruan saja seketika itu di sepanjang lok yang segera dipenuhi oleh kaum gagah perkasa dari Kang Ho. Dan memang sangat kebetulan juga, pada waktu itu pula Teng Hang Ko seorang diri dengan kudanya menempuh jalanan ini, ditambah karena ia baru saja muncul dan tak dikenali orang, berbareng itu yang dibawanya berupa sebuah peti kayu cendana yang sama pula. Keruan ia menjadi sasaran para pendekar. Begitulah, setelah Hang Ko berpisah dengan pendekar wanita Ho Asian Bu dan Liu Ying serta kawan-kawannya, ia bergirang sendiri, dengan nama baik golongan Godi Pei yang tersohor telah bisa bersahabat dengan tokoh-tokoh ternama dari Kang Ho, ia teringat pula apa yang Ho Asian Bu pesankan sewaktu hendak berangkat, bahwa dirinya memiliki pedang perjalanan dari Godi Pei itu, perjalanan selanjutnya sudah boleh tidak usah khawatir terganggu pula. Maka ia meneruskan perjalanannya, dua hari kemudian ia sudah memasuki daerah Provinsi Soatang, dan Pek Ho Ahol sudah berada di depan matanya. Daerah ini ialah tapal batas sebelah barat daya Soatang, di utara ada Hoi Siakuan, Karsidenan Hoi Siakuan, dan sebelah selatan dekat dengan Lo Kecip, ialah tempat di mana dulu tersohor sebagai markas besar orang-orang gagah dari Liang Sanpik. Waktu Teng Hang Ko memandang, yang tertampak di depannya hanya lereng-lereng bukit dengan hutan belukar yang lebat, rumput alang-alang pun melebih tinggi dengkul, seorang manusia pun tak tertampak. Tetapi karena kepandainya tinggi maka nyalinya pun besar, apalagi ia telah berjanji pula dengan Ho Ali Hiap, keadaan sepi-senyap itu. Tidak memikin kecil hatinya, bahkan ia mengayun pecut kudanya, menyabet dan terus maju ke depan secepat tilat. Tidak lama kemudian tiba-tiba dari jauh tertampak debu mengepul tinggi dan menyusul itu dua orang penunggang kuda mendatangi dari depan. Teng Hang Ko menyangka mereka adalah orang-orang Hoasian Bu buat menyambut padanya, maka lantas ia pecut kudanya memapaki ke depan. Baru sesudah dekat ia dapat melihat jelas kedua lelaki penunggang kuda itu berperawakan pendek kecil, dengan ikat kepala hitam dan berdam dan ringkas kencang, kesemuanya menggendong golok. Mereka memandang ke arah Hang Ko dan segera juga menarik kudanya minggir di kedua samping dan lantas Kiong Chiu, menjura, memberi hormat. Yang datang ini apakah saudara Teng tanya mereka berbareng. Aku yang rendah betul si Teng, jawab Hang Ko sambil sedikit membungkuk membalas hormat orang di atas kudanya. Saudara berdua siapa dan bagaimana tahu nama si Yau ter kedua orang itu menarik tali kendali kuda mereka dan maju lebih dekat. Kemudian barulah mereka menjawab. Kami dikirim oleh diam laupan dari celam, karena khawatir Hang Ti yang kurang paham jalanan di sini, maka sengaja beliau mengirim kami datang menyambut, tetapi waktu Hang Ko menegasi, maka tertampak olehnya di geger kuda mereka ada bekas hangus tanda cap milik negeri, maka timbul rasa curiganya. Kala itu semua kuda pemerintah diberi tanda cap, oleh karena itu Hang Ko merasa sanksi. Cui Chin Heng jauh-jauh menyambut si Yau Te, tetapi entah kera bagaimana diam laupan bisa tahu si Yau Te hendak datang. Di soatang, bahkan tahu aku menempuh jalan ini tanya Hang Ko. Karena pertanyaan itu, kedua lelaki itu menjadi tertegun. Memang keberangkatan teng Hang Ko dengan membawa peti untuk diam T.J.E. Cuan, sebelumnya tidak pernah dikabarkan, tidak heran kalau kedua lelaki itu jadi gelagapan. Kami datang atas perintah saja, sesudah Teng Heng bertemu diam laupan tentu lantas tahu, sahut mereka akhirnya. Sesudah itu dengan mengapit Hang Ko di tengah, segera mereka mengeperak kuda dan pelahan-lahan membelok ke sebelah selatan. Begitu mengetahui gelagat agak ganjil, secara tiba-tiba Hang Ko menahan kudanya. Cui silakan jalan dahulu, Siaw Temasi harus menunggu seorang kawan, katanya memberi alasan. Kalau Teng Heng masih ada keperluan, baiklah silakan petimu itu kami bawa lebih dahulu, agar mengurangi beban kudamu jawab seorang di antaranya sambil memepetkan kudanya ke samping Hang Ko. Habis berkata, tidak menunggu Hang Ko menyatakan setuju atau tidak, lantas ia turun tangan sendiri hendak mengambil peti yang ada di punggung kuda Hang Ko. Mengetahui gelagat jelek, tak ayah lagi segera Hang Ko mengempit kencang kudanya terus dilarikan, berbareng ia mengayun pecut kudanya menyabet ke belakang. Dalam sekejap saja kuda itu telah terlepas dari apitan kedua orang itu dan lelaki yang hendak mencoba mengambil peti itu pun kena cambuk sekali. Sementara itu Hang Ko membelokan kudanya, ia melarikan kembali ke jalan di mana tadi ia datang. Kedua penjahat itu tidak membiarkan sasaran mereka kabur begitu saja, mereka keperak kudanya dan segera mengejar. Kuda yang ditunggangi Hang Ko hanyalah kuda yang dibelinya mendadak waktu mau berangkat, maka tak heran kalau dalam sekejap saja ia sudah kecandak oleh pengejarnya. Hai, bocah si Teng, lekas tinggalkan peti kayu wangi itu bentak mereka dari belakang. Tetapi Hang Ko mengerjakan pecutnya mempercepat lari kudanya. Jangan kamu salah lihat, barang petiku itu bukan barang yang kalian cari, jawabnya kemudian setengah menoleh. Tinggalkan Sam Lin Tiao dan Ti Wan dalam petimu itu, aku nanti akan mengampuni jiwamu, terdengar suara di belakangnya membentak pula. Aneh, sudah tahu bahwa barang dalam petiku bukan cincugoan, tetapi mereka masih menginginkannya begitulah pikir Hang Ko dengan heran. Selagi ia berpikir, tiba-tiba di belakang kepalanya terasa ada angin tajam menyambar datang, lekas yang mendekam di atas kudanya, dan sebuah senjata rahasia telah lewat di atas kepalanya. Sementara itu suara derapan kuda di belakang makin mendekat, Hang Ko insyaf apabila tidak mengalami suatu pertarungan sengit, tak mungkin ia akan lolos begitu saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!